Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing beberapa tips untuk pakai lensa manual. Buat teman-teman yang belum tau sama sekali tentang lensa manual, teman-teman bisa nonton dulu video gue sebelumnya tentang apa itu lensa manual dan alasan kenapa sih lensa manual itu menarik. Teman-teman bisa klik linknya di kanan atas. Untuk di video ini, gue akan bahas khusus untuk kamera Fuji. Buat teman-teman yang pakai kamera Sony, gue bikin video tutorial terpisah. Linknya bakal gue taruh di kanan atas. Untuk cara pasang lensa ke bodi, sebetulnya sama aja caranya dengan kita masang lensa autofocus. Teman-teman perhatiin titik merah yang ada di lensa dan titik merah yang ada di bodi harus ada di posisi yang sama baru lensanya bisa masuk. Kalau udah masuk, teman-teman tinggal puter aja secara jarum jam sampai ada bunyi klik. Buat teman-teman yang baru pertama kali, coba lensa manual. Jangan kaget kalau pas begitu dipasang ternyata tombol shutternya gak bisa ditekan untuk ambil gambar. Karena bodi kamera tidak mendeteksi ada lensa yang terpasang di bodi. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, lensa autofocus punya konektor kuningan untuk berkomunikasi dengan bodi kamera. Sedangkan lensa manual focus gak punya. Nah gimana caranya supaya tetap bisa ngambil gambar walaupun kita pakai lensa manual teman-teman perlu aktifin settingan yang ini. Namanya settingan shoot without lens atau kalau di menu dalam bahasa Indonesia itu potret tanpa lensa. Settingan ini memungkinkan kita untuk menekan tombol shutter dan mengambil gambar walaupun tidak ada lensa terpasang. Padahal ada lensanya sih, cuman kan lensa manual ya. Jadi bodi nganggepnya tetap gak ada lensa. Ini gue bakal nunjukin cara aktifinnya di bodi X-T20. Kalau misalnya bodi Fujifilm teman-teman, struktur menunya sama kayak gini, kemungkinan letak menunya bakal sama. Ini dia shoot without lensnya kita posisikan di on. Kalau misalnya kamera Fujifilm teman-teman, struktur menunya kayak gini, maka letak shoot without lensnya ada di sini. Ini gue contohin pake bodi X-E2. Kalau misalnya masih gak ketemu juga, teman-teman bisa cek di buku manual. Setelah menu shoot without lens tadi di posisi on atau udah diaktifin, harusnya sekarang shutternya udah bisa dipencet untuk ngambil gambar. Kalau teman-teman pernah ngalamin hasil di LCD sebelum dijepret itu, dengan hasil sesudah dijepret itu ada perbedaan exposure, teman-teman perlu aktifin menu yang ini. Kalau gue biasa aktifin yang preview EXP garis miring WB, supaya kalau misalnya kita ubah-rubah settingan exposure dan white balance, itu langsung kelihatan di LCD. Dan nanti sama hasilnya bakal sama. Untuk di beberapa tipe kamera Fujifilm keluaran terbaru, ada settingan natural live view. Kalau misalnya teman-teman mau hasil di layar sebelum dijepret, dan hasil sesudahnya sama, maka menu ini harus di posisi off. Yang selanjutnya, gue bakal kasih tau dua fitur penting di body kamera, supaya membantu kita waktu cari fokus pakai lensa manual. Fungsi ini biasa disebut fokus check, atau fokus zoom, atau fokus magnifier. Ini fungsinya untuk nge-zoom, titik fokus atau bagian yang mau kita fokusin, supaya kita bisa lihat apakah benar udah fokus atau belum. Nah, untuk nge-aktifinnya itu, di beberapa tipe ada cara yang berbeda-beda. Teman-teman tinggal coba-coba aja, mana yang bisa diaplikasikan ke body Fujifilm teman-teman. Sebelum menggunakan fokus zoom, atau fokus check tadi, teman-teman harus tentuin dulu titik fokusnya. Ini dia caranya teman-teman bisa masuk ke menu ini, atau teman-teman pakai selektor button, yang arah bawah. Ini gue contohin di body X-E2, teman-teman tinggal tekan selektor yang arah bawah. Nah, terus buat ngerubah titik fokusnya, teman-teman tinggal gunain selektor yang atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini di body X-T20 juga sama, teman-teman tinggal tekan selektor yang bagian bawah, itu biasa defaultnya memang untuk rubah titik fokus. Kalau misalnya body Fujifilm teman-teman udah touchscreen, ini bakal lebih gampang lagi. Teman-teman tinggal rubah mode touch AF-nya itu ke mode yang area. Selanjutnya, buat nentuin titik fokusnya, teman-teman tinggal touch aja di layarnya, bagian mana yang mau difokusin. Nah, kalau teman-teman udah tentuin titik fokusnya, sekarang baru teman-teman bisa pakai fokus check atau fokus magnifier-nya. Ini dia caranya. Yang paling umum itu dengan neken command dial yang ada di belakang itu satu kali. Ini gue kasih contoh, di body X-E2, teman-teman bisa tekan command dial di belakang itu satu kali untuk aktifin fokus check-nya. Untuk zoom out atau balik lagi ke layar sebelumnya, teman-teman tinggal tekan satu kali lagi. Gue yakin dengan pakai fitur yang fokus checking atau fokus magnifier ini bakal mempermudah teman-teman buat dapetin fokus. Kalau misalnya perbesaran ini masih kurang jelas juga, teman-teman bisa geser command dial-nya ke kiri atau ke kanan untuk zoom lebih dekat lagi. Buat teman-teman yang bodi Fujifilm-nya udah ada joystick-nya kayak gini, untuk mengaktifin fokus zoom atau fokus magnifier atau fokus check-nya tadi, bisa dengan menekan joystick-nya. Dan untuk nge-zoom lebih dekat lagi, teman-teman bisa tekan lagi joystick-nya tadi. Lalu untuk kembali ke layar yang awal atau zoom out, teman-teman bisa tekan satu kali lagi joystick-nya. Fitur selanjutnya yang membantu teman-teman untuk memudahkan cari fokus adalah MF Assist. Tapi untuk mengaktifkan MF Assist ini, teman-teman harus merubah mode fokus dari bodi kamera teman-teman ke manual fokus. Ini dia caranya. Buat teman-teman yang kamera Fujifilm-nya, di bagian depannya itu ada fokus mode selector switch kayak gini, teman-teman harus berubah ke posisi M atau manual fokus. Tapi kalau di bagian depan bodinya nggak ada fokus mode selector-nya, teman-teman bisa masuk ke menu ini. Atau kalau masih belum ketemu juga, teman-teman bisa cek di buku manual. Buat teman-teman yang bodi Fujifilm-nya udah bisa touch screen, teman-teman bisa juga coba touch bagian di kanan bawah layar itu untuk merubah fokus mode-nya. Nah, setelah kita ubah mode fokusnya ke manual fokus, selanjutnya kita aktifkan MF Assist-nya. Ini gue kasih contoh untuk di bodi XT20. Waktu kita masuk ke menu MF Assist ini, ada tiga pilihan. Yang pertama itu Standard. Kita pilih yang Standard ini kalau mau non-aktifkan MF Assist-nya. Yang kedua ada Digital Split Image. Ini bisa kita pilih, mau monochrome atau color. Dan yang ketiga ada Focus Peak Highlight. Ini bisa kita pilih warna penanda area fokusnya. Bisa white, red, atau blue. Kalau gue biasanya pake yang Red High. Untuk di bodi Fujifilm keluaran yang lebih baru lagi, ada satu tambahan MF Assist, yaitu Digital Micro Prism. Gue coba jelasin dari yang Digital Split Image. Ini kalau kita aktifin, nanti di tengah layar itu ada satu kotak yang isi empat bagian gambar bersusun secara vertikal. Dan nanti kalau misalnya kita rubah atau kita geser ring fokusnya, nanti tuh keempat gambar itu bakal jadi satu gambar utuh. Nah itu tandanya berarti fokusnya udah dapet. Kalau teman-teman masih belum paham, ini gue kasih contohnya. Nah ini kayak gini ya, di tengahnya itu ada satu kotak yang terdiri dari empat bagian. Selanjutnya kita puter ring fokusnya sampai empat bagian tadi itu tersusun dan jadi gambar yang fokus. Untuk lebih mastiin lagi udah fokus atau belum, teman-teman bisa pake fitur fokus cek tadi. Nah kalau udah kita zoom dan ternyata udah betul-betul fokus, teman-teman bisa tekan shutternya untuk ngambil gambar. Nah sekarang gue coba prosesnya dari awal lagi. Semoga dengan lihat contoh ini, teman-teman bisa lebih cepat paham. MF Assist yang biasanya banyak orang pake itu yang fokus peak highlight. Atau yang biasa orang sebut dengan fokus peaking. Nanti di layar itu bakal ada tanda area mana yang dalam kondisi fokus. Ini gue pilih yang warna merah. Nah disini teman-teman bisa lihat area yang ditandai oleh warna merah itu berarti area yang fokus. Untuk lebih mastiin lagi, teman-teman bisa pake fokus cek atau fokus zoom atau fokus magnifier tadi buat memastikan area atau titik yang kita mau fokusin itu udah fokus atau belum. Teman-teman bisa merubah area yang mau difokusin dengan memutar ring fokus pada lensa. Untuk yang digital microprism, gue coba jelasin singkat aja. Nanti di bagian tengah layar itu bakal ada area yang kalau misalnya belum fokus itu bakal kelihatan blur. Tapi kalau misalnya udah fokus, bakal nampilin gambar yang tajam. Nah kalau di awal tadi, gue udah jelasin buat ngerubah MF Assist bisa lewat menu kamera kayak gini. Supaya lebih cepat, teman-teman bisa tekan dan tahan Command Dial di belakang untuk ngerubah mode MF Assist-nya tanpa harus masuk ke menu. Jadi dengan cara ini, kita bisa ubah mode MF Assist-nya dengan lebih cepat. Kalau gue pribadi, sebetulnya lebih suka tanpa MF Assist. Biasa gue pilih yang standar aja. Yang penting gue selalu fokus zoom atau fokus magnifier sebelum gue ambil foto. Karena terkadang, walaupun gue udah pake fokus peak highlight, tapi ternyata hasilnya itu kadang agak meleset dikit. Jadi gue lebih yakin, malah kalau tanpa MF Assist. Sekarang teman-teman tinggal cobain aja MF Assist mana yang cocok buat teman-teman. Intinya, kalau pake lensa manual itu kita harus rajin latihan. Semakin sering kita motret pake lensa manual, maka kita bakal semakin mahir. Kita bakal semakin cepat buat cari fokus, semakin terlatih mata dan tangannya. Oh iya, teman-teman jangan kaget kalau pake lensa manual dan di layar kamera itu F-nya 0. Karena, seperti yang udah gue jelasin di awal tadi, antara lensa dan bodi kamera itu gak ada jalur komunikasi. Makanya, lensa gak bisa kasih tau lagi ada di posisi F berapa ke bodi. Begitu juga di Exif atau di metadata filenya, disini juga F-nya gak akan kebaca. Paling tampilannya hanya F0 atau F1. Nah ini gue kasih perbandingan Exif foto, hasil lensa autofocus dan hasil lensa manual. Yang sebelah kiri itu hasil lensa autofocus, tipe lensanya terbaca dan F-nya juga terbaca. Sedangkan yang di sebelah kanan, tipe lensa gak kebaca dan F-nya juga gak kebaca. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bisa membantu teman-teman yang kebetulan lagi belajar pake lensa manual. Buat teman-teman yang mau support gue dengan beli hasil karya foto gue, teman-teman bisa cari di karyakarsa.com garis miring pj underscore foto. Dan buat teman-teman yang mau support gue di Traktir juga bisa di traktir.id garis miring pj underscore pit Atau teman-teman juga bisa support gue dengan subscribe ke channel gue, like, kasih komen, dan share ke teman-teman fotografer yang mungkin butuh informasi tentang lensa manual ini. Buat teman-teman yang masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tanyain di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax